Hello Earth, welcome back with me and my E39, and we are the Earth Okay guys, jadi ini E39 gue yang di chat, jet, black, udah beres Semuanya udah ke chat ya, itu ke mesin ada disono Jadi nanti gue jelasin kenapa ke mesin ini dilepas lagi Terus pokoknya udah di chat semua deh, lampu segala macem, bumper Jadi tinggal rakit doang, jadi ini tinggal finishing Dan tadi gue baru aja beres, dibantuin banget Bantuin bener-bener sama mekanik handalan masang kaca nih Masang kaca gatau aja cuman sejam lah ya, setengah jam lah Yang lama tuh preparationnya guys, jadi buat kalian jangan sampai salah Misal kalian mau silur kaca, pake ini guys, ini tuh gue pake merknya Sika Ini kodenya yang 258, ini kuat banget, dan emang dia primeless, windscreen, adhesive, whatever Nah ini dia ada bahasa Korea, ada bahasa Jepang, kenapa sih? Jadi pokoknya pake ini, kuat banget Ini udah kepasang Terus Jadi ini gue kacanya balik lagi pake BMW lagi ya, yang baru Ini ada logo BMW nya bisa keliatan disini Cuman ini stok lama, jadi udah harus dipoles ulang ya Terus udah banyak, ya mungkin pernah kejemur kacanya kali ya, gue gatau sih Gue nyari di Tokopedia pokoknya Terus Body-body udah kepasang semua nih, gue depan pake Bampere Emtek List nya tapi belum dipasang, vok link belum dipasang, RAM nya belum dipasang, gue asal ceplokin doang Terus di M5 nya gue belum pasang nih, nanti setelah dipoles kayaknya gue pasang Ini gue juga udah ganti baru, yang putih Karena tadinya gue dapet mobilnya tuh ember Sebesarnya ember, orang gitu Gue ganti putih juga baru Terus, lampu belakang juga gue ganti Punya facelift ya Karena mobil gue ini tahun 2000, dia peralihan Jadi bampernya udah facelift tapi lampunya masih yang lama ya Jadi ini gue ganti lampunya Kalau facelift itu ini LED nih Garis-garisnya udah LED Kalau yang lama itu dia full bohlam Kalau ini udah ada LED nya Jadi udah kayak BMW baru Terus, bampere belakang gue juga pake Emtek Nullpot pake Earthwind Muffler version 2 Yaitu yang dia Size nya ini, yang sebelah kiri dia lebih pendek Atau kalau misalnya kalian taro di sebelah kanan, yang kanannya lebih pendek Jadi ini buat menyamakan bumper-bumper BMW yang biasanya dia rounded di ujungnya Gitu, jadi size nya udah sama Dan suaranya gokil Kita udah pernah bahas Kalian lihat aja di video sebelumnya ya Gitu Oke, terus Untuk tulang-tulang kalian bisa lihat Ini udah kecet semua juga Ini sampai dalam-dalam mengkilat ya guys Nah ini nanti interior dalam juga gue belum pasang Cover tangki belum dipasang juga Nah ini list Emtek nya yang kecil M5 Nah ini yang kecil Ini buat Defender Barangnya rada berantakan sih Nah ini yang baru nih Sen samping yang baru Terus ini shock depan Belum dipasang juga Karena gak mesin depannya juga Jadi Pasang kaca depan itu Kalian bisa lihat ya Ini masih habis proses sealer guys Jadi ini sealer nya kering sekitar 2 jam Ini list karet kaca juga gue baru Cuma ya gue bingung Ini kanan kiri jaraknya sama Mas kayak Harusnya ada isinya lagi gitu Tolong yang pencintanya 39 komen Gue juga udah lupa Ini emang begini Atau ada list nya lagi gitu disini Nah itu doang sih yang gue bingung sisanya Udah kepasang semua udah rapi ya Udah rapet semua tuh bisa dilihat rata Udah gokil pokoknya Terus ini gue belum dapet baru Gak ada yang jual nih Jadi gue sealer dulu sementara Ini kan udah Nanti gue mau sealer lagi juga ini Buat sementaraan doang sih Jadi repair Repair kit nya ada Cuma gue nanggung ntar Sekalian gue ganti aja baru Jadi belum dapet Tinggal gitu doang Yang belum dapet Nah Si kaca ini tuh dibawah ke mesin guys Gitu Jadi masang sebenernya bisa Kamesinnya dibuka terus Dislipin gitu Cuma Lebih resiko Pertama resikonya antara kamesin yang baret Atau kacanya pecah lagi Jadi Pas yang mau satu udah pecah Gue gak mau pecah kaca mobil ini Yang kedua kali ya Ketiga kali Jadi Gue lepas aja kalo sininya tadi Lepasnya gampang kok Dia slide doang Terus Udah dipasang kacanya Beres Udah deh beres Tinggal kita rakit dikit-dikit Lampu Sekali kita pasang Ya mungkin besok lah ya diberesin Nanti kalo udah kepasang semua Kita cuci Terus kita update lagi buat kalian Ini jadi gue mau jelasin prosesnya dulu Sebelum lupa nih kacanya Gimana cara pasangnya Pokoknya Kalo naro sih tinggal taro doang Flek gitu Yang pasti kalian kalo pasang kaca Jangan lupa Kalo kaca pintunya Kalo pintunya ditutup Kaca ini harus dibuka guys Karena gini Di saat kalian tutup pintunya Ada angin di dalem Pas ditutup Blok gini Dia tuh ngedorong Ngedorong itu yang Kalo sealernya belum keringnya Jadinya Si kaca yang ngebuka lagi Kalo sealernya setengah doang yang kering Misalkan kanannya doang Mingginya kayak gitu Pasti retak Jadi pecah guys Jadi Betternya Kalian buka kayak gini Dan sebelum itu kalian Kalo bisa dashboard dibersihin Gue tadi udah bersihin dashboard Tapi dashboardnya doang Bersih Sisanya belum Karena sisanya ya Bisa lah ya Ada kaca juga Masih bisa dibersihin Kalo yang dalem kan Susah nih Tangan gak nyampe Nah itu Kalian mending bersihin dulu Kayak gini Jadi dashboard sih Sekarang udah bersih ya Terus Sisanya kayak Gue laci-laci tengah Nih udah gue beli baru Nanti mau gue pasangin juga Dan gue bakal videoin juga Pas masang Itu gampang banget Laci tengah Emblem juga udah beli baru Nah ini covers itu tuh Nanti mau dipasang juga Ya tinggal bersih-bersih sih Abis itu kita pake lagi Dan Gue masih kepo nih Menurut kalian gimana Nah gue kan pake bebas CHR 9.5-10.5 ET22 Depan belakang Menurut kalian tuh Z39 bagus pelek Yang ada celongnya gitu Ada lipsnya Atau pelek Concave Kayak gini Concave Concave ya Jadi Gue masih bingung aja sih Dan ini 19 Gue pengen cobain pake 18 nanti Cuman buat sementara sih Gue pengen pake tinggi-tinggi begini dulu Gue pengen pake harian juga Cuman kalo ada yang jual pelek SSR MS3 sih Gue pengen banget Kalo mau tuker tambahan-aman di pelek Sebenernya basically gue beli pelek ini Karena Bentuk-bentuknya Akar-akarnya kayak MS3 ya Walaupun Ya mungkin lebih banyak sih Cuman Gue suka banget pelek yang begini Di sini Akar ya Kalo palang 5 disini Walaupun gue pencinta palang 5 Cuman disini gak cocok banget Jadi Gue pakein bebas CHR gitu guys Atau Mungkin kalo ada jual bebas LM Gue juga pengen banget sih Kalo budgetnya pas Ya gue ganti deh Cuman buat sementara gini dulu Gue pengen pake dulu Gue pengen nikmatin Ya pasti sih mobilnya enak banget guys Jadi Dengan budget Di bawah 100 juta Menurut gue Ini udah Worth to buy lah ya Karena lo dapet Kenyamanan mobil-mobil Yang tahun-tahun 2012 Yang tahun 2012 aja tuh Kalo mobil Jepang tuh Belum secanggih ini Jok elektrik Setirnya bisa turun sendiri Terus Udah ada traction control Mesin 2800 cc Gue yang 528 ini ya Jadi 2800 cc Terus Ya Spionnya udah Blue mirror gini gini Ya lo beli mobil 100 jutaan aja Belum dapet gitu Spek kayak gini Jadi Kenapa gue ngambil ini Ya gue buat Harian nyaman aja sih Tapi ya Namanya mesin tetep aja ada PR guys Gitu Jadi Tapi Ini kaki-kaki R39 yang gue paling seneng Kenapa? Walaupun Sebenernya waktu itu gue beli itu rusak ternyata Tapi mobilnya masih enak banget Dan pas gue ganti baru Mobilnya malah lebih enak lagi Padahal gue udah ganti PRnya pake Eibah Cuman mobilnya masih empuk banget Gitu Dan gak Gak bampi ya mobilnya Jadi Gue sih nyaman banget pake ini buat harian Jadi Ya Asal rapih aja sih Gue modif nih mobil Basically Udah kelar semua lah ya Yang gue pengen Tadi yang gue mau pasang sunroof Cuman kayaknya enggak deh Nanti aja Soalnya Ini juga dikerjainnya Sebeduk sekali Pasang sunroof lagi bisa Berapa bulan lagi kelar gitu Jadi gue Ngejer kelar dulu aja Gue pengen Butuh banget kaki Udah beres pokoknya Buat yang kepo-kepo Boleh lihat nanti di Bimert Instagramnya Atau cek tujuh Instagram kita Linknya ada di sini Jangan lupa juga 50k subscriber Karena E39 gue udah beres Gue pengen banget Lanjutin sisi pick gue Jadi tolong banget Kalian ajakin temen-temen kalian Temen-temen kalian buat subscribe Gue gak lagi ngemis-ngemis Bono banget kalian bilang gue ngemis Gue petolong banget Karena ini menjawab challenge gue Gak kejawab-jawab nih Alvin udah kelar di 30k Expandernya Udah mau jadi Tinggal proses Perapihan aja Jadi Nanti kita update juga Expander Cuman Civic gue nih Jadi jangan sampe Expander udah beres Kita belum 50k nih guys Jadi tolong banget Kita bakal reveal soon Pokoknya Yang pasti belum ada Di Indonesia Atau di dunia Civic FD digituin Yang konsep gue ya Jadi tungguin aja Oke Jadi mungkin BMW gue Kelarnya begini dulu Gimana menurut kalian Tolong komen aja Dan menurut kalian gimana Pilihan warna jet black gue Atau mending warna lain Ya gue gak bakal ganti juga Gue udah serang banget Hehehe Oke jadi 3 topik begini dulu guys Thank you for watching And be the best on earth See you guys And be the best on earth 2 1 1 2 2 3 3 4 5